Intinya, ibarat kita bisa open BO, kita sudah melakukan esek-esek Ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang buat teman-temannya saya, dimanapun anda berada, khususnya buat anda kerantau Semoga sehat selalu, semangat selalu Dan selamat hari Senin, selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya Karena kemarin sudah pada liburan, jadi sekarang waktunya kerja Oke guys, ini aku juga siap-siap, aduh udah ngeternimbahku ya guys Tapi sebelumnya aku pengen menyampaikan sedikit informasi buat teman-temannya saya Khususnya anak kerantau ya Sekarang kan informasi pentingnya ini adalah Sekarang itu kan lagi marak-maraknya penyebaran Anu, apa jenangnya, duit palsu ya guys Jadi, ini guys, ini informasi penting lah ya buat teman-temannya saya Karena kan, apalagi misalnya nih ada teman ini ya Ceh, duitku gede loh ceh, aku tuh kuning kono, gak keterima jari ini gede duitnya Aku jauh sengrecah ya ceh Bilang saja, gak mau Karena sekarang banyak banget lagi marak-maraknya di Hongkong ini Penyebaran duit palsu Dan itu kemarin tuh masuk di TV tuh beritanya tuh 4,5 juta dolar Hongkong Coba bayangin aja Itu nih, kuasusnya melebar nih Hongkong Berarti kan paling tidak perharinya tuh mereka itu merauk banyak tempat ya Jadi, buat mbak-mbaknya juga Kalau misalnya diijali duit ke Rokoncone ya Diijali duit ke Rokoncone misalnya Ceh, aku pengen tuh kuning kono, tapi duitnya kok gede Aku ijol dong Penalik nyusui atau gimana Bilang aja gak mau gitu ya Karena takutnya juga mendapatkan uang palsu Jadi kan kasihan buat teman-teman kita Juga ini pengeringatan buat diri saya sendiri juga ya Jadi, kayak saya tuh kalau diijali duit teman-temannya saya Ceh, mbak, atau bro, aku ijol duitnya lah Aku pengen tukut daging Aku juga mau, diijali duitnya aku juga mau Karena, ya buat ini, aku adek gelem Bahasa tukunin kono, duitnya palsu Malah uang seng adek tersangka Karena sumber sangkutan jual beli Takutnya kita dipoking gitu kan ya Karena sekarang gak bahaya sekali ya Dan sih gimana ya, ngati-ngati Ya, kita juga boleh percaya atau gak percaya Dengan yang namanya majikan Kalaupun kita digaji Itu pakai duit lembaran seribuan Ataupun lembaran lima ratusan Itu, mohon maaf aja ya Lebih baik sampai cek aja sendiri di terawang Kalaupun bos sampai komplain Kenapa duitnya di terawang? Kamu gak percaya atau bagaimana? Bukan masalah kita gak percaya, gak percaya Tapi kita mengantisipasi duit palsu gitu kan Daripada kita kerja copek 30 hari menerima gaji sehari Kita mau kirim Ternyata duitnya palsu Nah, sedangkan kita lagi begini Duitnya palsu Otomatis orang yang bersangkutan dengan kita Gak happy Langsung telepon polisi kita kena Ya, itulah Jadi lebih baik kita terawang Antara benar asli atau enggaknya Jadi, kalaupun bisa menolak Gak usah lah bos Mending duitnya receh gak apa-apa Gak masalah Kalau emang yang berani ngomong kayak gitu Gak masalah Tapi kalau gak berani ya Ya, mau bagaimana juga ya Jadi, emang kalau misalnya Bos yang menggajinya transfer Lebih baik transfer Otomatis itu duitnya udah asli Karena kan berbentuk digital ya kan Kalau uangnya itu cash Kita juga harus waspada Tapi yang paling penting guys Yang perlu kita waspada Ini buat teman-temannya saya ya Lek di ijoli duit Karo konconnya Ataupun orang siapapun Ojo gelem Karena itu bahaya buat diri kita Padahal ini yang palsu Ada tetukan Yang ini uang Uang wiroh duitnya palsu Malah habis ini pokeng nih Ya tau Jadi, ngono guys Ini juga Ini ngati-ngati juga ya Ini jujur wajah Ngati-ngati ini gini guys Ya, buat penawa Buat CCCC ini Mbak Mbak E Misalnya Yang sering Maafin ngomong ya Ini mungkin nih Beda dari konten yang lainnya Tapi aku juga mengingatkan Untuk sesama lah ya Jadi Takutnya juga Yo is malas Yo ges yo Sama-sama kerja kan Paling tidak ya Kayak buat CCCC ini Mbak Mbak E Yang suka-suka Open BO Gitu ya Paling tidak Dihindari dulu Ataupun kita waspada dulu Ataupun kita itu Intinya Ibarat kita was open BO Kita sudah Melakukan esek-esek Gitu ya Terus ada di bayar Kita gak ngerti Duitnya Duit palsu Pora Kan Melas gitu Jadinya Paling tidak Dicek dulu Gitu ya Terus Ojo seneng-seneng Lek diwei Kemurahan hati Kau pasanganmu Lawan jenismu Yang tidak kenal Ataupun cuma lewat Sosmet Ketemuan Cod-an Ini kono Ibaratnya kan Terus awakmu Duaip kompensasi Kelebihan Ataupun Uang tips Ataupun Wih pacarku baik Aku duit duit Nah awakmu Pamer-pamer Seneng Berbahagia Ntar konca-konca Eh pacarku baik Aku duit duit Ayo hura-hura Ayo kita shopping Eh nanti lalai Engkau mau nge-shopping Ternyata Semua alat Kan ada disini Alat ya kan Buat ngecek-ngecek Takutnya Awakmu Sudah berbahagia Berbangga hati Karena pasanganmu api Awakmu duit Duit Jajan Terus awakmu shopping Ternyata duitnya palsu Oke Jadi buat yang open-open BO Itu juga Waspada lah ya Juga Aku Itu hak kalian lah ya Tapi aku cuma Mengingatkan saja Hati-hati Melas lah Ibarat sampai Nuskesel open BO Menerima uang lebih Uang tips Ternyata uangnya palsu Sampai sudah Dia second last Gitu loh Jadi yang paling utama Adalah buat teman-temannya saya Yoh ngati-ngati Lainnya uang hijau duit Pecahannya 500 dan seribu Karena Pecahan duit 500 dan seribu Itu Yang marah Di berita ya Dan yang kedua Itu memang kita Tidak mudah Untuk menggunakan uang Pecahan 500 Atau seribu Di warung-warung kecil Ataupun di pasar-pasar biasa Itu karena Mungkin juga mengantisipasi Antara Uang palsu atau enggak Karena kan Neng pasar Neng ini kan Terlalu ramai Terlalu banyak Customer Jadi mereka tuh Juga dikatakan Cepet-cepet Dan mereka Tidak akan pernah Mengecek namanya Uang-uang asli Atau enggaknya Cepet Wati-wati Ketojin Leongman Jadi kan cepet-cepet Kayak gitu ya Jadi makanya mereka Banyak tidak menerima Uang pecahan seribu Atau 500 Oke Jadi mungkin ini Informasi buat teman-temannya saya Hati-hati Selamat bekerja Selamat Melaksanakan tugas Dan waktunya makan siang Juga buat teman-temannya saya Yang sehat Bertambah semangat Yang sakit cepet sembuh Mudah-mudahan Semajikannya pelit Tambah api Mudah-mudahan Semajikannya cerewet Gampang leleh Di musim panas ini Mudah-mudahan Semajikannya kaku Bengkel atos Itu mudah-mudahan Leleh dengan Berjalannya waktu Di musim panas Oke Semoga teman-temannya saya Mendapatkan Rezeki yang berkah Dan barukah Laihisa sampai turah Buat teman-temannya saya Semoga sukses Ya Allah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih